Hai Oke Halo semua kembali lagi di tutorial asinkron matematika bisnis kali ini kita akan coba bahas soal tentang persamaan beda linear order 2 semoga ini terlihat gitu ya jadi sini ada soal untuk ada empat soal sebetulnya untuk nomor 1-3 itu sebetulnya soal yang berkelanjutan sementara untuk soal 4 nanti itu berbeda sendiri gitu ya jadi kita pertama coba nomor 1 Oke untuk nomor 1 gitu ya tentukan solusi omogen dari persamaan beda berikut itu ya ada oke ada ini eh ada persamaannya adalah yt plus 2 min 4t 96 oke karena di kasih tahu nya itu solusi omogen jadi kita cari persamaan karakteristik gitu ya kita cari persamaan karakteristik nah misalkan kita misal kita bisa misalkan ini jadi R kuadrat terus ini min 4 karena homogen jadi ini sama dengan 0 ya gitu jadi disini misalnya misalkan yt nya itu sebetulnya ya ini mungkin di kelas juga kalian sudah coba pelajari juga ya jadi yt plus 2 kita bisa samakan dengan R kuadrat gitu mungkin juga ada pemisahan yang lain tapi itu menyesuaikan gitu ya jadi yt plus 2 R kuadrat yt plus 1 jadi R gitu yt jadi R makanya disini jadi 4 aja gitu ya kovisiannya aja oke dari sini kita dapat kita faktorin gitu ya jadi R plus 2 sama R min 2 jadi sama dengan 0 gitu ya jadi kita mendapatkan 2 nilai egen bukan nilai egen sorry nilai karakteristiknya ya nilai ini jadi kita dapat 2 nilai R gitu ya R1 nya minus 2 R2 nya kita dapat 2 gitu nah dari sini kita peroleh solusi homogen solusi homogennya misalkan ada YH YH fungsi dari T karena homogen makanya H nah ini sebetulnya ada banyak cara gitu ya, kalau misalkan di PPT dosen mungkin pakai konstanta C1, C2 cuman disini supaya nggak bingung gitu, aku coba pakai yang lain, misalkan aku pakai alfabet ABC gitu ya supaya tidak membingungkan jadi A minus 2 pangkat T tambah B 2 pangkat T gitu ya jadi bentuknya seperti ini jadi konstanta dikali nilai R yang didapat terus dipangkatin T gitu nah mungkin kalau bingung kita coba yang kedua soal 1B gitu ya ini juga sama kita buat PK bersama karakteristik seperti yang aku bilang YT plus 2 nya kita jadikan R kuadrat YT plus 1 nya jadikan R jadi minum R 9YT 9Y pangkat 0 gitu ya ini sama dengan 0 nah ini kalau kita faktorkan ini kebetulan hasilnya jadi Y min 3 kuadrat gitu ya jadi sebetulnya disini kita cuman dapet satu nilai jadi R1 dan R2 itu nilainya sama-sama 3 atau supaya kita tidak pusing sama notasi kita jadikan ini nilai R0 gitu jadi solusi homogennya ini berbeda gitu ya sama yang tadi gitu ya kalau kita ikutin pola yang tadi misalkan berarti ini solusinya jadi A 3T 3 pangkat T ditambah B kali 3 pangkat T gitu ya nah karena ini nilai karakteristiknya itu nilai R nya itu sama untuk atau disini bisa dibilang akar akar R0 nya berbeda gitu ya kalau yang yang A ini kan ini akar R0 berbeda gitu ya ini akar R0 berbeda sementara gitu kalau yang soal B ini karena sama gitu jadi misalkan disebut akar R0 nya sama punya akar R0 yang sama nah kalau akar R0 beda ya bisa ditulis seperti ini min 2 sama 2 nya bisa tapi kalau misalkan akar R0 sama kalau kita lihat bentuknya gini ini kan kayak dalam kurung A tambah B dikali 3 pangkat T gitu ya jadi kalau misalkan akar R0 sama pembedanya itu disini kalian harus tambahkan faktor apa ya namanya kelipatan disini kalian harus tambahkan kelipatan di salah satu biasanya di suku kedua gitu misalkan ini dikali T gitu oke mungkin bisa kita lanjut nah ini tadi aku bilang ini soalnya juga apa ya bersambung gitu ya sebetulnya oke karena soalnya bersambung oke sebentar ya oke karena soalnya bersambung aku coba buat share ini juga oke mungkin agak kelihatan ya ini aku udah coba buat juga disampingnya supaya kita gak perlu scroll-scroll gitu ya oke kalau tadi kita ada solusi omogennya gitu ya untuk nomor 2 ini solusi setimbang atau bisa dibilang ini solusi khusus atau partikuler gitu ya misalnya misalnya YP gitu tuliskan solusi lengkap atau mungkin solusi YP nya solusi umum mungkin juga dan tentukan apakah solusi lengkap tersebut konvergen ke solusi setimbangnya untuk jangka waktu yang lama gitu ya nah untuk ini berarti oke solusi lengkap ini berarti disebutnya solusi umum solusi umum itu berarti solusi omogen ditambah dengan solusi setimbang atau YH ditambah YP gitu ya oke karena ini soalnya sama yang di atas kayak disini ya nomor 1 YH nya kita dapat berarti sebetulnya kita tinggal cari YP nah ini karena disebutnya solusi setimbang jadi sebetulnya itu YT tambah 2 karena setimbang gitu ya jadi kita samakan gitu posisi dia itu YT tambah 2 itu sama dengan YT tambah 1 bisa juga sama dengan YT YT aja gitu ya jadi ini kita sebut Y bar gitu nah setelah kita samakan jadi kita bisa ubah yang disoal gitu ya jadi ini YT YT tambah 2 jadi Y bar min 4YT jadi Y bar juga ya sama dengan 6 gitu oke jadi disini kalau kalian lihat gitu ya misalkan ini aku faktorkan ini 1 minus 4 Y sama dengan 6 gitu ya jadi kalau kita nyari solusi setimbangnya atau Y bar nya ini jadi hasilnya 6 dibagi 1 kurang 4 atau dapat hasil minus 2 gitu ya nah ini kalau kalian lihat bentuknya gitu ya kalian lihat bentuknya ya ini 6 lihat ya ini semoga terlihat ya 6 di depan sini 1 disini minus 4 ya jadi istilahnya itu koefisien yang kanan kita bagi dengan semua koefisien yang kiri tandanya sama ya plus tetap plus minus tetap minus oke ini aku enter lagi oke jadi disini kita dapat nilai YP YP laritnya sama dengan Y bar atau sama dengan minus 2 jadi solusi lengkap gitu ya kita cari solusi lengkap itu sama dengan YT YT nya sendiri akan sama dengan YH ditambah YP gitu ya nah YH nya apa oke ini YH nya yang nomor A kan ya berarti A mungkin tadi oke tadi aku pakai min 2 dulu gitu ya boleh itu bebas karena A dan B nya itu kan konstanta gitu ya disini aku coba ikuti yang atas aja ini B 2 pangkat T YP nya minus 2 oke disini kita udah dapat solusi lengkap berarti kita udah menjawab 2 pertanyaan ya solusi setimbang atau YP terus kita solusi lengkap atau YT nya sekarang ditanya apakah konvergen gitu ya nah kalau kalian baca mungkin ya dijelaskan juga solusi konvergen itu terjadi jika nilai karakteristiknya atau nilai R nya itu kurang dari 1 maka dia akan konvergen ke YP nilai YP nya gitu ya karena disini kita lihat juga ya tadi R1 mutlaknya ya sorry tadi aku mungkin gak bilang mutlaknya mutlak R1 itu kalau kita hitung gitu ya jadikan ini minus 2 atau jadi 2 gitu ya terus mutlak R2 itu kan mutlak dari 2 sama juga 2 gitu ya nah disini karena mutlak R1 lebih besar dari 1 terus mutlak R2 lebih besar dari 1 jadi maka nilai solusi lengkapnya gitu ya disini kan apakah solusi lengkap konvergen gitu ya maka solusi lengkapnya itu tidak konvergen tidak konvergen kemana di soal disebutkan tidak konvergen ke solusi timbang solusi timbang YP nya itu disini ada minus 2 jadi tidak konvergen ke minus 2 nah gimana kalau misalkan yang salah satu misalkan R1 nya sorry ini bukan lebih besar iya betul lebih besar gimana kalau salah satunya memenuhi misalkan R1 nya lebih kecil dari 1 tapi R2 nya lebih besar dari 1 itu juga tidak konvergen yang disebut konvergen itu kedua-duanya kurang dari 1 itu oke sudah jelas mungkin ya mungkin kita ke yang B yang B juga sebetulnya tidak jauh gitu ya jadi karena sudah ada YH nya berarti kita tinggal cari YP nya mungkin kita cepat saja gitu ya YP nya berarti koefisien yang kanan dibagi koefisien yang kiri gitu ya 1 min 6 tambah 9 ya ini kalian gak perlu susah-susah ngotret ya 0 karena 0 dibagi sesuatu gitu terus kita cari solusi solusi lengkap ya solusi lengkap aku singkat aja ya SL itu berarti YT tadi ya YH sama dengan YH sama dengan YP gitu ya karena YP nya 0 maka cuma sama dengan IH ya gitu oke sama dengan IH tadi A 3 pangkat T disini ya tambah BT 3 pangkat T oke terus kita cek ke konvergenan ya konvergen oke sorry kita cek ke konvergenan gimana menurut kalian oke kita lihat ya 3 ya dua-duanya 3 ya jadi mutlak R1 lebih besar dari 1 mutlak R2 juga lebih besar dari 1 gitu ya jadi kesimpulannya YT tidak konvergen gitu ya tidak konvergen kemana gitu tidak konvergen ke solusi partikular atau solusi setimbang ya tidak konvergen ke YP tidak konvergen ke 0 oke mungkin ini aku kasih space supaya tidak konvergen ke 0 gitu oke ya kita cek juga ya misalkan disini ya jadi kalau ini semoga terlihat disini berarti ya untuk yang A betul ya R1 R2 tidak konvergen ke minus 2 terus untuk yang B ini juga YT tidak konvergen ke 0 oke sebelum kita lanjutkan mungkin aku mau infokan juga untuk PPT yang ada di layar sebelah kanan ini sudah aku upload di Drive Academic jadi kalau kalian mau sambil lihat PPT juga boleh oke mungkin kita lanjut untuk yang nomor 3 ya tentukan solusi dari persamaan beda berikut yang memenuhi Y0 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0 gitu ya nah ini gimana nah ini itu ngelanjutin yang nomor 2 tadi aku balik ke yang ini ya 2A maksudnya ngelanjutin gimana gitu ya solusi dari persamaan beda berarti kita YT nya YT nya itu tadi kita lihat yang ini A ini aku pakai yang dari atas jadi maaf banget ini beda disini A2 sedangkan ini aku pakai A-2 gitu ya gak apa-apa nanti hasilnya pun sama sebetulnya cuman beda penempatan apa ya variablenya gitu ya terus minus 2 ya oke nah jadi apa yang kalian lakukan kita coba ini Y0 Y0 disini tuh maksudnya ini ya Y waktu T nya 0 gitu nah waktu T nya 0 berapa lah gitu ini kan min 2 0 itu 1 ya jadi A tambah B doang ya A tambah ini B nya juga sama kan 2 pangkat 0 itu 1 minus 2 Y0 nya berapa 1 nah ini jadi kita dapat apa pindahin aja ke 1 ruas nah tambah B sama dengan 3 nah terus ada lagi kan Y1 Y1 gimana berarti kan min 2A ya T nya disubstitusi dengan 1 gitu ya tambah tambah 2B tambah 2B minus 2 sama dengan berapa 0 nah apa yang kita dapat berarti min A tambah B sama dengan 1 ya ini pindah ruas dulu J min 2A tambah 2B sama dengan 2 terus aku bagi 2 semua jadi dapat yang di paling kanan terus apa yang kita lakukan ini bisa substitusi ataupun eliminasi ini aku biar cepat aja aku eliminasi aja gitu ya jadi 2B sama dengan 4 jadi jadi didapat B sama dengan 2 berarti dapat juga A sama dengan 1 gitu ya oke ini belum selesai kenapa karena disuruh cari solusi gitu ya jadi solusinya itu Yt kita substitusi nilai A dan B yang kita dapat jadi minus 2 pangkat T tambah 2 kali 2 pangkat T minus 2 gitu ya kita cek ya sama ya sama walaupun tadi beda gitu ya penempatan A dan B tapi hasilnya sama ya 2 kali 2 pangkat T ditambah ini minus 2 pangkat T dikurang 2 seperti itu oke jadi mungkin lanjut kita yang B nah yang B juga sama kita salin dulu misalkan oke Yt nya sama dengan Yh ya tadi karena solusi partikulannya kenal ya jadi ini apa A 3 pangkat T oke ini aku perbaiki dulu nah B tambah B T T 3 pangkat T oke udah ya itu aja oke nah ini sama ya Y0 nya berarti jadi apa A tambah B saja sama dengan 1 terus Y1 Y1 berarti 3A oh sorry ini Y0 disini ada T ya jadi cuma A sama dengan 1 aja ya oke ya ini harus lebih selesai lagi mungkin ya aku juga oke ya mungkin aku ulang Y0 berarti A 3 pangkat 0 jadi A B kali 0 kali 3 pangkat 0 jadi pasti 0 gitu ya jadi kita dapet A sama dengan 1 secara gratis gitu ya gak perlu kita apa-apain lagi untuk Y sama dengan 1 A kali 3 pangkat 1 3A lalu ini B kali 1 kali 3 pangkat 1 jadi 3B ini hasilnya harus ini sama dengan 0 gitu ya jadi kita dapet nilai A nya 1 gitu ya dari yang atas ini jadi kita tinggal ganti aja gitu ya berarti kan 3B sama dengan minus 3 betul kita substitusi A nya terus kita pilih ruas jadi kita dapet B nya itu minus 1 oke jadi solusinya berapa substitusi aja A nya tadi 1 berarti 3 pangkat T itu ya B nya minus 1 minus T 3 pangkat T oke kita lihat ya betul ya ini karena sama-sama 3T bisa aku keluarin gitu 3T yang kurung 1 minus T itu boleh oke oke untuk yang nomor 4 ini gak terkait sama nomor 1 2 3 oke jadi tentukan solusi dari persamaan beda berikut nah ini secara gak langsung sebetulnya diminta sama ya kayak nomor 3 jadi untuk dapat hasil seperti nomor 3 berarti kita kan harus lakukan langkah-langkah di nomor 1 dan 2 juga gitu ya maka langkah-langkah yang kita harus ambil itu yang pertama kita cari solusi omogen itu ya solusi omogen berarti kita cari persamaan karakteristiknya dulu oke ini teman-teman semoga bisa dengan cepat bisa melihat gitu ya persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 5R tambah 6 kemudian 0 itu ya ini jadi R minus 2 R minus 3 ya pemfaktoran juga harusnya sudah lancar berarti kita dapat R1 nya 2 R2 nya 3 oke dari sini berarti kita dapat YH solusi omogennya sama dengan A kali 2 pangkat T tambah B 3 pangkat T oke ini kebalik lagi ya aku bikin bentuknya gitu ya itu gak masalah oke mungkin aku biarin terbuka juga PPT nya oke kalau tadi caranya kan untuk yang nomor 1 2 3 eh nomor 2 ya terutama itu cari YP nya kan kita bagi semua koefisiennya gitu ya nah kalau di sini itu berbeda gitu ya kenapa karena bentuknya itu dia persamaan beda tapi bukan yang konstan ya mungkin dia bisa karena di sisi kanan atau di ruas kanannya itu memuat T kalau untuk yang tadi kan dia hanya konstanta ya nomor 1 sebelumnya jadi ini pendekatannya berbeda jadi seperti yang di PPT gitu ya kita misalkan gitu ya kita misalkan YP nya itu adalah kelipatan dari solusi partikularnya gitu ya solusi solusi setimbang ini aku kalikan dengan alfabet lain dengan C karena A dan B sudah dipakai di nomor sebelumnya seperti itu nah lalu apa yang kita lakukan gitu ya sudah dapat seperti ini kita seperti itu sih kepersamaan awal gitu ya oke nah ini kan YP ya jadi pendekatannya itu berarti kalau Y T tambah 2 itu kita ganti dengan YP T plus 2 gitu ya ini YP T nah apa akibatnya kalau YP T tambah 2 maka ini menjadi seperti ini Y 7 T plus 2 ya ini YP nya fungsi T seperti ini kalau YP fungsi dari T plus 2 maka T nya kita jadiin T plus 2 nah ini akibatnya apa berarti kan C 7 pangkat T gitu ya ini 7 pangkat 2 ya teman-teman tau aturan perkalian untuk pangkat ya kalau bilangannya seperti ini apa 7 sama-sama 7 tapi pangkatnya berbeda pangkatnya di jumlah gitu ya jadi disini kita dapat 49 C 7 pangkat T seperti itu nah terus oke ini yang pertama terus yang kedua berarti YT tambah 1 gitu ya ada nah ini juga sama jadi YP fungsi dari T tambah 1 berarti ini C 7 T tambah 1 berarti jadi C 7 pangkat T kali 7 pangkat 1 gitu ya jadi 7 C 7 pangkat T nah YT nya gak usah ya karena ini YT nya sama seperti ini gitu ya nah lalu kita substitusi gitu ya kita substitusi gitu ya jadi ini YT tambah 2 ini berarti 49 ya oke jadi 49 C 7 pangkat T minus 5 YT tambah 1 ini berarti minus 5 kali 7 C ini langsung aja jadi minus 35 C 7 pangkat T plus 6 YT YT nya C gitu ya kita kali 6 6 C 7 pangkat T sama dengan ruas kanannya 7 pangkat T oke lalu kita lihat ya ini bentuknya hampir sama semua bukan hampir bentuknya sama hanya berbeda koefisien jadi kita jumlahkan ini jadi 20 C 7 pangkat T sama dengan ini sama aja dengan 1 kali 7 pangkat T jadi disini itu kan kita lihat 20 C itu harus sama dengan 1 jadi kita dapet C 1 per 20 oke karena ditanya solusi oke dibawa aja gak apa-apa ya solusi maka yang ditanya itu adalah Y T Y T apa Y T itu kan Y H tambah Y P gitu ya homogen tambah setimbangnya Y H nya seperti itu jadi kita cukup salin aja A 2 pangkat T tambah B 3 pangkat T nah ini yang homogennya ditambah partikularnya gitu ya partikularnya apa disini C ya berarti 1 ke 20 7 pangkat T oke oke cukup sampai situ aja karena kita gak dikasih tau kondisi awalnya kita gak dikasih tau nilai Y 0 Y 1 seperti yang nomor 3 oke mungkin segitu aja tutorial tutorial tentang persamaan persamaan beda linear order 2 jika ada pertanyaan bisa hubungi tutorial terkait jangan lupa juga untuk follow youtube akademik asrama dan juga info-info lain seperti PPT bahan-bahan tutorial bisa kalian akses di link 3 akademik asrama mungkin segitu dari aku mohon maaf jika ada kesalahan kata sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax